Assalamualaikum halo halo makhluk hidup semuanya Jumpa lagi sama gua Saitam tam di channel happy gaming channel yang gak jelas keberadaannya tapi yang jelas channel ini ada Dan di video kali ini gua akan lanjutin main game One Punch Man The Strongest lagi temen temen Jadi di video sebelum-sebelumnya itu gua pernah ngebahas mengenai event 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 lagi Event happy Halloween ya Dan ini yang ada fitur menariknya yaitu yang sebelah pojok kiri itu ada pohon lagunya cuy Ini lumayan lu bisa dapet ini kupon rekrut Dapet border dapet tiket hitam black ticket rekrut hero nya Lalu dapet kartu reset Dapet best find dan ujungnya itu dapet item eksklusifnya amai max atau dokter genus ya Tapi cara dapetinnya ini lumayan lu harus berusaha cuy Dimana lu harus gunain total berarti 2500 kaleng ungu Atau stamina ungu Mungkin lu kayak bingung buat apa atau bagaimana Yang pasti dalam sehari lu pasti akan disaster 3 kali ya cuy Disaster 3 kali itu total berarti 90 kaleng Oke 90 kaleng ungu Dan lu masih bingung buat apa lagi nih gua pake kaleng ungu Atau ngapain lagi Itu banyak cuy lu bisa challenge king Ya kan ini juga pake kaleng ungu Yang artinya lu farming equip Dan lu juga bisa trial talent Yang artinya lu farming coin talent Untuk karakter-karakter lu Baik hero ataupun monster Dan gua saranin buat kalian Lebih baik Lebih baik ini maya Ini cuma saran gua Kalo lu gak suka juga gak masalah sih Saran gua dibanding lu ngabisin kaleng ungu Lu buat nyari equip Yang presentasinya masih kecil banget Ini kayak gua nih lumayan masih kecil Untuk dapetin equip orange nya Jadi gua skip Gua mainnya ke trial talent Atau nyari coin talent karakter-karakter cuy Ini lebih bagus Dan lebih bermanfaat menurut gua Untuk menghabiskan kaleng ungunya cuy Jadi lu bebas Lu mau hero Terserah Ataupun lu mau monster Itu terserah Itu pilihan lu Dan pada intinya gua disini Mau ngejelasin Bahwa disini cuy Di event trial monster ini Ada fitur yang namanya Auto Oke Dan di auto ini Gak cuma lu sekedar ngalahin Langsung lu bisa auto Itu ada cara Ataupun triknya Jadi disini gua mau sharing lagi ke kalian Kalian bisa baca nih Trik yang bisa di auto Sama trik yang gak bisa di auto ya Nih kita lihat Kalau gua pencet auto Tuh Lu lihat tulisan di syarat bukanya Itu masih abu-abu cuy di bawahnya Yang tidak bisa pengoperasian bla 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 nya Itu masih abu-abu Yang artinya kalau kita pencet mulai nih Kalau gua pencet mulai Tuh Dia belum bisa Atau kayak syaratnya Belum terpenuhi nih coy Nah caranya gimana Ini perbedaannya kayak gini Gua kasih tau perbedaannya dulu Ini gua udah ada Udah ada yang udah gua buka autonya Tuh dia Lu bisa lihat Tulisan syarat buka di bawahnya itu Udah berwarna hijau Itu artinya Lu bisa auto cuy Auto ini enak banget lu Buat ngabisin kaleng ungu lu Lu bisa kayak tinggal ke kamar mandi Atau lu bisa kegiatan lain Lu tinggal diemin aja Dia tuh kayak auto ngelawan Lantai di monster ini Dan lu dapet koinnya Banyak banget coy Lu bisa pilih berapa kali lu autonya Maksimal sih 50 seinget gua Dan pakainya konsumsi chip ya coy Chip ini dari mana Lu setiap beli kaleng ungu tuh dapet chip Lu nonton dapet chip Nonton video tuh Kalau gak salah lu dapet chip Dan masih banyak lah cara untuk dapetin Dapetin chipnya tuh gampang banget Tapi yang jelas disini Gua pengen sharing aja Bagaimana cara bisa Agar auto ya Nih kalo auto nih Kalo gak auto tuh gini nih Nih kalo gak salah gak auto deh Nih Dia gak bisa Tapi kalo udah auto Dia tuh langsung kayak masuk gitu Nah Langsung masuk ke Formasi Dan ini formasi lu coy Gua akan ulang loh Takutnya tadi dia auto battle ya Karena setau gua dia auto battle Tapi disini gua mau jelasin Bagaimana cara ngebuka autonya coy Jadi kalian challenge dulu Biasa Bukan yang auto Kalian Atur lah Formasi sesuai kalian Langsung aja pencet mulai Lalu di dalam game nih coy Itu lu pencet yang namanya Auto lu Ini kan modelnya udah auto ya Sebenernya Tapi disini lu pencet auto dulu Eh lu pencet manual Aduh udah modar duluan kan Lu pencet manual Terus lu autoin lagi Dan formasinya lu tuh Ultimatein semua Lu liat sekarang Si ini gua Gua paus dulu Si kabuto gua Dan dokter genus gua Modenya normal Artinya basic attack Gak seperti subterenan Yang basicnya Atau itunya Modenya tuh ultimate Ya coy Nah disini kita atur dulu Semua karakter kita Harus dalam keadaan ultimate coy Jadi gua ubah dulu ke ultimate Baru kita diemin aja Selama stage ini selesai Kalo lu mau ngebuka itu Namanya apa Otomatisnya Atau berkelanjutannya Tadi lu harus kayak gini coy Ini biasanya dia gak langsung bisa Ini stage berapa tadi Stage 4 ya Dia gak langsung bisa Tuh Dia belum bisa Tapi lu hajar lagi Sekarang Karena udah di autoin ya Nih Lu hajar lagi Sekarang Dengan Dan lu gak usah otak atik lagi coy Lu gak usah otak atik lagi Udah lu diemin aja Nah kita-kita tunggu aja Gue takutnya kalo gua Gua cut Malah lu gak percaya lagi Jadi gua tontonin aja Gak apa-apa Gak apa-apa lah Kita sharing aja Ini gua cuman sharing doang Dan gua Gua baru dapet dari grup tadi Di whatsapp Cara ngebuka autonya Gua juga sebenernya sih Baru tau Karena Gua kok ada yang udah kebuka Tapi ada yang belum kebuka Ngebukanya Gimana gua lupa gitu Dan gua dikasih tau Nah ini udah selesai coy Udah selesai Dan kita cek nih coy Kalo gak bisa juga Itu artinya lu sekali lagi Biasanya kayak gitu Nah Kebuka coy Lu liat Sarat bukanya udah jadi hijau Dan ini lantai 4 ya Tadi tuh yang udah kebuka sebelumnya Itu lantai 5 Tuh Dia kebuka Dan sekarang lantai 4 nya Juga udah kebuka Ya coy Padahal tadi lantai 4 nya sebelumnya belum Lantai 3 tuh udah Lantai 4 yang tadinya belum Sekarang Udah bisa Tuh Caranya gampang banget Lu tinggal kayak tadi Ikutin gua aja Lu setel ke auto semua Dan setel juga Mode karakternya itu Ke mode ultimate ya coy Dan jangan lupa Lu kalo main kayak gini Lu aktifin Yang namanya Kupon-kuponnya coy Ini lumayan banget Buat nambahin Jatohan atau drop Ketika lu ngalain monster Atau ada kupon hero Dan ada kupon monster Jadi lu tinggal aktifin aja Di tas lu ya coy Dan kenapa gua selagi-lagi Nyaranin buat trial talent Itu karena Untuk saat ini sih Lebih Worth it Untuk trial talent Dibanding lu Farming equip Yang Persentasi untuk Orangnya aja Sulit banget coy Karena untuk equip Orang aja udah kayak Sampah tuh Lu bisa liat Ini udah gak kepake semua coy Banyak banget Bejibun tuh Ya kan Makanya gua saranin Untuk ke trial talent Yang pertama Kenapa Hero lu semakin Menggila coy Hero lu semakin Bagus tuh Gua lagi upgrade Atomic gua Dan sekarang sih Gua lagi fokus ke monster Untuk upgrade Si Kabuto gua Fashionman gua Dan sonic gua sih Baru sampai 3 Hero monster itu Dan ini juga Masih baru coy Masih baru Gua upgrade Jadi Bertahap lah Gua akan lagi Nahapin Mainin si Kabuto ya Next Gua akan bertahapin Mainin Zombieman gua Yang Kayaknya Esok hari Akan naik Ke bintang 3 Jadi gua akan Dapet border Zombieman Yeay Gua seneng banget Anjir Anjir Oke Jadi segini aja Saran dan tips Dari gua Cara Ngabisin Apa namanya Kaleng ungu Atau stamina ungu Untuk mengikuti Event Halloween Yang di Lampian labu Ini lumayan banget Hadiannya lu bisa dapet Item eksklusif Dari SSR cuy Yaitu lu milih Lu bisa amai max Ataupun Dr. Genus Oke Jadi segini aja Video gua kali ini Membahas Mengenai Cara Ngebuka Otomatis Di trial Talent Itu juga bisa Lu pake di Challenge Monster Bukan cuman di Trial Talent Tapi lu juga bisa Di Challenge King Oke Itu bisa lu pake juga Tips dan triknya Jadi kalo kalian suka Sama video gua kali ini Kalian boleh like Video gua Dan kalo kalian Gak suka Kalian juga boleh Dislike Video gua Dan jangan lupa Di share juga Ke temen-temen kalian Siapa tau Temen-temen kalian Ada yang belum tau juga Biar supaya tau Dan biar mempermudah Temen-temen kalian Main one punch Main destroy Yes lagi Oke Jadi gua saya Tam-tam Akhir kata Mau cabut dulu Akhir kata gua capin Bye-bye Temen-temen semua